You can't help myself, how does it feel to know that I love you baby I'm lost with you, you are crazy, how does it feel to know that I love you Eh Bang Andre, dirimu udah ke Puncak Gunung mana aja? Aku udah ke Puncak Gunung ada Gunung Sahari Itu saya naik ke Puncaknya tuh digentengin tuh Maksud lu udah ke Gunung kan? Gue pernah ke Puncak Gunung tertinggi di dunia Apa? Gunung Everest Eh Gunung Everest tuh bukan gunung tertinggi di dunia Masa? Paling tinggi tuh orang-orang banyak bilang begitu Ya tapi kan itu pelajarannya mungkin belum diteliti lebih lanjut Ternyata Everest itu bukan gunung tertinggi di dunia Jadi sebenernya nih ya, ini kan menurut beberapa penemuan-penemuan Menurut para ilmuwan, gunung Everest itu tidak benar-benar gunung tertinggi Atau yang terdekat dengan ruang angkasa Justru gunung di Ekuador lah yang bernama Ciburazo Yang bisa dikatakan gunung tertinggi Everest hanya menang bila diukur dari permukaan laut Tetapi kalau diukur dari pusat bumi, Ciburazo lebih tinggi dari Everest Hal tersebut terjadi karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna Jadi memiliki keuntungan bagi semua gunung yang berada di sepanjang garis katulistiwa Gunung Simbarazo ini merupakan salah satu yang mendapatkan keuntungan itu Karena terletak dekat dengan bagian bumi yang menonjol Ada lagi gunung yang terkecil Tapi yang tadi ditanyain sama sahabat pagi justru iya tuh Gunung terkecil ya Gunung api terkecil Gunung api terkecil ya Ini dia ada di Meksiko Namanya apa tuh Pak? Namanya Quexcomet Ini disebut sebagai gunung api terkecil di dunia Walaupun ada yang menyebutnya sebagai geser Oh berarti dia gesrek ya Lokasinya di sekitar Meksiko City di kota Puybla Yang berjalan sekitar 2 jam dari Meksiko City Secara teknis Quexcomet ini memiliki tinggi 8 meter Dengan diameternya 23 meter Walaupun berukuran mini Namun Quexcomet ini sudah dinyatakan tidak aktif lagi setelah Terakhir dia meletus pada tahun 1660 silam Di pendek banget ya? Kecil banget Kayak keren bukit Tapi ternyata memang pernah Maksudnya pernah aktif gitu kan Berarti bukan bukit ya Tapi malah katanya bagian dasar dari Quexcomet ini Malah digunakan untuk tempat penyimpanan makanan Makanan dan beras Ih keren banget Ternyata gunung api terakhir kecil itu ada yang disi Ada orang Orang kita udah punya gunung pak Ini juga tendas yang ngebangun Jangan kamu menyimpan suara Atau sini orang lagi bobo juga Lagi bobo ya bukan tidur Kamu menyimpan laki-laki dalam tenda ini ya Tadi-tadi disini ya Gue gak mau disini ya Ini aja enak Iya sih emang enak Lu pernah ke gunung sebelumnya? Daki gunung Naik gunung pernah? Daki gunung 10 tahunan lalu tapi Katanya ini Samuel ini dinobatkan sebagai duta ayu olahraga Dari Kemenpora Tugasnya apa sih sebenarnya di duta ayu olahraga itu? Ya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Jadi ya intinya Karena kita kan tau image-nya Samuel kan doyan banget olahraga Tapi ini ngomong-ngomong soal gunung-gunung nih ya Katanya lu lagi cari sesuatu di gunung ini? Iya ini makanya Karena kalian berisik jadi gue kebangun terus gue mau nyari ini Mata air Mata air Mata air asin Mata air puih Mata air puih dimana ya mata air puih? Mata air asin Mata air asin Mata air asin itu ada di latim Kan di laut, mata air asin di laut Pak Ada, ada di Nah katanya ada ini makanya tidur di tenda Cuma karena kalian berisik Kebangun Diawali dengan schedule ini sekarang Sebetulnya ada Itu ada di daerah Sulawesi Selatan Namanya puncak gunung Latimojang Beneran ada ya itu ya? Ada di Latimojang Puncak gunung Latimojang Ada tayangannya gak Pak? Biar kita lihat tayangannya Ada nih kita lihat tayangannya Sebuah mata air tawar yang terasa asin Muncul di puncak gunung Latimojang Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan Di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut Uniknya mata air ini mengeluarkan gelembung seperti air mendidih Mata air asin yang ditemukan warga ini Juga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit Seperti luka dalam, gatal-gatal dan luka bagian kulit Meski lokasinya berada di hutan belantara Sejumlah masyarakat sengaja mendatangi mata air ini Untuk digunakan sebagai obat Nah, itu tadi yang gue bilang Lalu dia kan pegunungan pengadegan Pengen tau deh Tapi kan kalo naik gunung biasanya orang kan jalan ya? Baik ya, on foot Itu aja udah capek Ini ada orang sakti nih Pakai sepeda ontel Menaklukkan Menaklukkan 27 puncak gunung dengan sepeda ontel Namanya Roni Hartono Nah, dia selalu mendaki gunung dengan mengajak sepeda ontel tua Kesayangannya Serius Yang dia bernama Pertiwi Nusantara Kegiatannya Gue jalan aja Walaupun olahragawan gini tapi Ngos-ngosan juga Boncos Jadi kegiatannya si Roni ini Eh, 17 atau 27? Mulai pada tanggal 27 Mei 2012 Ketika mendaki gunung gede di Jawa Barat Nah, setelah pendakian pertama berhasil Dia melanjutkan lagi menuju gunung-gunung lainnya Dengan mengendarai sepeda tuanya tersebut Antara lain gunung Rinjani di NTB Gunung Agung di Bali Gunung Agung mah banyak di mana-mana ya? Tapi ini yang di Bali Oh, yang di Bali Gunung Selamat Gunung Sindoro Gunung Sumbing Gunung Merbabu Gunung Lawu di Jawa Tengah Gunung Semeru di Jawa Timur Dan masih banyak lagi Dan saat ini tercatat Roni telah berhasil menaklukkan 27 gunung di seluruh Indonesia Oh, benerlah Ini orang lainnya bisa Seven Summit bisa tercapai Pagi-pagi berhasil bersama dengan beberapa UKM Yang akan memberi giveaway Untuk Sabat Pagi Caranya gampang banget Bikin video ucapan selamat Hei, pulang tahun ya? Iya Selamat Makasih ya Kayak gitu misalnya videonya gitu ya Eh sis, pulang tahun ya? Hei, selamat Oke Caranya kirimkan kemana? Sekreatif mungkin kirimkan ke Instagram kita Dengan hashtag pagi-pagi for good people Dan tag ke Instagram kita Yaitu at pagi-pagi underscore net tv Boleh juga Tag ke Instagram saya juga boleh Di at hasti perwadinata kalau mau gitu kan Iya, iya Sekalian nambah followers Oke kalau gitu kita akan lihat lagi Ini ada peragahan busana Di antara erupsi bromo Waduh Luar biasa nih Bromo lagi erupsi Dia peragahan busana disitu Ini kita lihat Peragahan busana ini diselenggarakan Untuk mempromosikan penggunaan kain sarung Sebagai ciri khas warga suku Tengger Bromo Peragahan busan ini diperagakan oleh Para Duta Wisata Kakang Ayu Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Sambil mengenakan sarung khas suku Tengger Mereka melangkah dengan elegan Serta anggun di atas catwalk Dengan latar belakang gunung bromo Menariknya fashion show ini juga Menampilkan kreasi dan modifikasi Kain sarung dari berbagai daerah Tanpa meninggalkan motif dan ciri khas asli Kain sarung suku Tengger tersebut Sarung memang sudah menjadi ciri khas suku Tengger Bukan hanya untuk kegiatan ibadah Sarung juga dipakai dalam setiap aktivitas warga sehari-hari Melalui peragahan busana ini Diharapkan pamor Sarung Tengger Sebagai salah satu ikon bariwisata Di Kabupaten Probolinggo Semakin dikenal di kelas nasional Bahkan internasional Terima kasih Terima kasih Baju biasa Tapi bajunya bahagia gak? Baju bahagia Ini baju anti bau Hah? Masa sih? Baju anti bau Gua nanti satu ya kalo ketemu ya Eh udah ya gua mau nyariin baju dulu Mau nyariin baju barang dengan antena Keliling-keliling dong Jangan-jangan ini ada Enggak gua ngarep in frame terus Tensin lagi ya Disini Oke jangan mana-mana tetap di pagi-pagi Semangat